Kita beralih ke informasi Jelang Idul Adha 2023, Saudara, daerah istimewa Yogyakarta memperketat pengawasan lalu lintas hewan kurban yang masuk dari luar daerah. Upaya ini dilakukan untuk mencegah penularan penyakit mulut dan kuku dan lumpis skin disease atau penyakit kulit berbenjol. Jelang Idul Adha 2023, persediaan hewan ternak khususnya sapi dan kambing di daerah istimewa Yogyakarta aman bahkan surplus. Untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan data ketersediaan hewan ternak, dinas pertanian dan ketanahan pangan daerah istimewa Yogyakarta, populasi sapi potong di bumi matram ini mencapai 31.000 ekor, kambing 40.000 ekor, dan domba mencapai hampir 18.000 ekor. Sementara itu, perkiraan kebutuhan untuk kurban, sapi mencapai 25.000 ekor, kambing 22.800 ekor, dan domba 24.800 ekor. Ini insya Allah untuk kebutuhan itu nanti busis yang domba kekurangnya yang masih sekitar 7.000an ya. Kami yakin nanti tidak ada masalah. Itu penyebabnya apa Pak, kurang 7.000 domba itu Pak? Ya karena populasi di DIY kan, kita ini sebenarnya kan untuk pemenuhan kebutuhan DIY sendiri harian ya. Kita belum lebih dari 40. Itu penyebabnya. Terus itu mendapatkai petik. Tapi pastinya, ini kan dari Perwojo, kalau dari para berkumen itu kemarin yang banyak ya waktu 2022. Kemudian dari Magelang, dari Wonogi. Selain memastikan ketersediaan hewan kurban jelang indolat H2023, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta juga memperketat pengawasan lalu lintas hewan kurban yang masuk dari luar daerah untuk mencegah penularan penyakit mulut dan kuku, serta lampi skin disease atau penyakit kulit berbenjol. Kendaraan pengangkut hewan kurban yang hendak keluar maupun masuk wilayah diperiksa legalitas, kondisi fisik, dan surat keterangan sehat hewan kurban di tujuh pos lalu lintas ternak di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta. Meski kasus PMK pada sapi di daerah istimewa Yogyakarta telah melandai dan penyakit LSD juga terkendali, vaksinasi pada ternak terus dikencarkan. Upaya ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman masyarakat dalam mengonsumsi daging kurban. Herdian Giri dan Ujuan Tritama, TVRI Yogyakarta, melaporkan.